Intro Hai guys, welcome back Di video hari ini, aku mau mereview Produk terbarunya jari Waaaaaa Dan ini Ini gloss lagi guys Cuman dia tuh kayak ada glitter-glitternya gitu loh Tuh, keliatan kan kayak ada glitter-glitternya Kalau yang sebelumnya tuh kayak ini Ini tuh glossnya muak yang dahulu kalah Lebih Berglitter yang baru Ada glitternya yang dulu tuh ada guys Tapi tidak sehembring yang baru gitu loh Dan ada tambahan Juice lip gloss Sebelumnya kayak, yaudah lip gloss aja Nih, ya kan Yang sebelumnya kayak lip gloss aja Yang ini ada juice-nya Dan yang sebelumnya itu kan cuma transparan doang Sekarang ada warna ininya juga Aku penasaran, apakah dia berwarna? Kita swatch dulu di tangan ya Coba, aku penasaran ini yang warna ini Apakah ada warnanya Ada gak, Ti? Ada sedikit? Sedikit banget? Eh, sedikit banget Kalau transparannya harus benar transparan lah Iya kan? Agak ngeping Aku suka banget sama aplikatornya muak yang kayak gini Karena kalau aplikator kayak gini tuh Gampang ngebersihinnya gitu loh guys Karena kalau yang bukan kayak gini Misalnya kayak dari, apa sih? Biasanya aplikator-aplikator lips gitu Ya kayak ada bulu-bulunya gitu Itu tuh kayak susah dibersihin Terus nanti nyampur sama si lip gloss-nya Dan aku kurang suka kalau kayak gitu Dari segi ukuran gedenya sama aja Cuman kalau yang sebelumnya Tekkennya silver, ini gold Oh ada shade-nya ya Ini yang pink ini tuh shade-nya feeling Kalau yang ini mood Mood berarti sama kayak yang dulu Cuman kayaknya lebih berglitter aja sih By the way, aku baru gak lagi Ini kalau dilihat dari deket Kayak ada glitter-glitternya gitu loh Kelihatan gak ya guys? Glitternya yang pinky itu kayak lebih ke gold Yang atas ini tuh loh Glitternya tuh kayak lebih ke gold Kalau ini kayak lebih ke silver Kayaknya gak kelihatan deh di kamera Kayak pink, gold, pink, gold Terus kalau yang ini tuh kayak Ungu, pink, silver gitu Mungkin yang pink ini kayak lebih ke warm Kalau yang mood tadi tuh kayak lebih ke cool tone Oke mari kita coba Ini udah aku hapus pake misalnya water Udah setelah lihat Pucet gitu ya guys ya Kita pake Aku merasakan kalau dia dipake tuh ada Di bibir itu tuh ada warnanya gak gitu loh Gak ada sih, gak ada warnanya ya Tapi di kameranya kok kayak ada warnanya ya ti? Dikit Enggak sih kayaknya gak keluar warna apa-apa sih Ya seperti lip gloss sebelumnya Ada mint-nya gitu Tapi ini lebih ini gak sih? Aku ngerasa dia kayaknya lebih ringan gitu loh guys Rasanya iya kerasa pake lip gloss tapi Kayak lebih ringan gitu loh Dan mint-nya itu kayaknya gak se-mint yang kemarin deh Kayaknya yang kemarin tuh kayak mint banget Yang pasti shade-nya tidak ada Oke aku coba pake lipstick dulu ya guys ya Ini aku mau pake lip matte-nya Lip Lip apa sih ini? Lip paint! Punya-nya muak ini warnanya tuh cek Aku suka dia warnanya Muak ini yang fiery Kayak di beda aku tuh kayak Hmm, cantik Tuh Pernah bahas ini ya Iman tolong masukin link-nya disini ya ketika posting Hmm, cantikan sheet-nya Contextnya tuh kan sama ya Jadi aku hari ini mau fokus ke yang ini aja ya guys ya Kalau yang ini ya sama sih rasanya Aku pengen yang ini aja Yang ada warnanya Kok lucu? Waaat? Apa ya? Enggak Kayak dia tuh kayak lebih ringan ketika ditaruh di atas lipstick Lebih berasa kalo kalian pake lip gloss nyato tuh kayak lebih berasa Tapi ketika kalian pake lipstick kayak lip glossnya tuh jadi ringan gitu loh Berasa Tapi kayak cuar gitu loh Bisa kebayang gak? Kayak lip glossnya tuh kayak lebih encer gitu loh ketika ditaruh di atasnya lipstick Kayak lebih nyaman aja Gimana guys menurut kalian? Kalo dari segi warna mah pengaruh sama lipsticknya ya Kita bahas kenyamanannya aja Nyaman! Kayak ini lip gloss ternyaman yang aku punya deh Aku basicnya tuh gak suka pake lip gloss Tapi kayaknya aku betah deh kalo pake lip gloss ini Tapi di atasnya lipstick ya Kalo dipake langsung Aku tau sih Aku suka sih Karena kayak gak ngeganggu aja Yaudah sih guys Segitu review aku hari ini Approve atau enggak Approve! Aku suka Nyaman banget dipake дела affected Fly Challenge tapi pang hasil beyond jatuh 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 jatuh